Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nah dek, bilangan cacah itu banyak sekali di kehidupan kita sehari-hari Yang pertama ustazah yang dicontoh ya di dalam Al-Quran Itu ada contohnya yaitu penomoran surat Kemudian penamaan jus Jus 1, jus 2, jus 3 di dalam Al-Quran Kemudian juga ayat di dalam Al-Quran Seren itu juga ada di dalam kalender itu banyak sekali Jadi ya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu juga termasuk dalam bilangan cacah Tujuan pembelajaran untuk hari ini yang pertama adalah Kalian bisa memahami apa itu bilangan cacah Kemudian kalian bisa memberi nama bilangan dan menulis lambang bilangannya Kemudian kalian bisa mengurutkan bilangan Melengkapi bilangan loncat Dan kalian juga bisa memahami nilai tempat dan juga nilai Nah sekarang Apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah adalah himpunan bilangan yang dimulai dari 0 dan tidak negatif Sehingga kalau negatif 1, negatif 2 itu tidak termasuk pada bilangan cacah Angka pada bilangan cacah juga tidak terhingga Sehingga 45 termasuk bilangan cacah 765 juga termasuk bilangan cacah Kemudian 1890 juga cacah Ustazah ambil contoh deh Bilangan cacah 7896 Nah ini termasuk lambang bilangan Nah nama bilangannya seperti apa? Nama bilangannya yaitu 7896 Nah disini kalian harus bisa membedakan antara lambang bilangan dan juga nama bilangan Kalian perhatikan untuk lambang bilangan itu berupa angka yaitu 7, 8, 9, dan 6 Kalau nama bilangan berupa kata-kata atau buruk Kita belajar tentang nilai tempat dan nilai sekarang Bilangan cacahnya masih sama yaitu 7896 Berarti kan ada cara tandik untuk panah merah itu merupakan nilai tempat Panah biru merupakan nilai Angka 6 di panah merah berarti itu nilai tempatnya satuan Nilainya 6 Kemudian angka 9 nilai tempatnya puluhan Nilainya 90 Angka 8 nilai tempat ratusan Nilainya 800 Kemudian angka 7 nilai tempatnya ribuan Nilainya 7000 Begitu untuk nilai tempat dan juga nilai Sekarang Taukah kalian bedanya nilai tempat sama nilai itu apa? Tadi ustazah sudah memberikan contoh Tentunya kalian bisa untuk membedakan antara nilai tempat dan juga nilai Nah nilai tempat berupa huruf atau kata-kata Jadi satuan, ribuan Kalau nilai berupa angka Bisa 1, 60, 700 seperti itu Sekarang kita melengkapi bilangan loncat Ada soal seperti itu deh Kalian cermati Kita harus mencari nilai dari A sama B Langkah 1 Kurangkan dulu 2750 dengan 2500 Hasilnya 250 Jadi loncatnya 250 Setelah itu kita cari A Caranya adalah Dikurang 2500 dikurang dengan 250 Hasilnya 2250 Kemudian kita cari B Caranya dijumlah Sehingga hasilnya adalah 3000 Maka bilangannya akan menjadi seperti apa? Nah seperti yang ada di slide ya 2250 itu sebagai A Kemudian 2500 2750 Kemudian 3000 itu adalah B Kemudian 3250 Mengurutkan bilangan Kita akan mencoba mengurutkan dari yang terbesar Kalian cermati deh Soalnya Ya Kita coba urutkan dari yang terbesar Caranya gimana? Kita lihat dulu ribuan yang paling besar Adalah angka 5 Adalah angka 5 Kemudian angka 5 kita tulis bilangannya Cari ribuan yang agak besar tapi di bawah 5 Yaitu angka 4 Kita tulis bilangannya Kemudian di bawahnya angka 4 ada 3 Kita tulis bilangannya Kemudian di bawah 3 ada ribuan angka 2 Ternyata ada 2 Ribuan angka 2 ada 2 Sekarang kita lihat ratusannya Yaitu angka 4 Ya Karena tadi ribuannya kembar deh ya 2 nya ada 2 Sehingga kita harus lihat belakangnya Yaitu ratusannya Hasilnya Seperti itu ya Sudah kita urutkan Tugas proyek mandiri Cari kalender Kalian pilih 4 angka secara acak Dari angka 1 sampai 9 Kemudian kalian gunting Seperti gambar di samping ya Seperti contoh di slide Setelah itu kalian susun Angka yang sudah kalian pilih tadi Hingga membentuk suatu bilangan Kalian rekatkan dengan link Seperti yang tampak pada slide Setelah itu Kalian coba tentukan Nilai tempat Nilai dan juga nama bilangan Seperti contoh Yang ada pada slide ya Kalian cermati dengan baik Tentukan nilai tempatnya Tentukan nilai Kemudian nama bilangannya Seperti pada contoh Ya Seperti itu Sudah cukup dari ustazah Ya Pemamparan dari us Tadi untuk bilangan cacah Demikian Pembelajaran kita untuk hari ini Ustazah berharap Kalian Faham dengan apa yang sudah disampaikan oleh ustazah Untuk pertemuan berikutnya Kita akan belajar Tentukan penjublahan Bilangan Cacah Jangan lupa ya Dik diulang kembali Untuk materi kita di hari ini Demikian dari ustazah Ustazah pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!